lupa ya untuk subscribe YouTube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review shopee Paris di setiap harinya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang customer shopee Paris nganjung hari kalau untuk review kali ini Mimin bukan mau review tas dari shopee Paris tapi Mimin mau menginformasikan hati-hati dengan penipuan yang ingin membeli produk kita ini bukan hanya untuk seller shopee Paris tapi juga seller online shop yang lainnya jadi ceritanya kemarin Mimin itu mendapatkan SMS pembelian barang dari eh namanya adalah Mimin katakan cemungun nah jadi cemungun ini membeli produk kita nah tahu hati-hati jika Anda beran-beran melakukan transaksi dengan pembeli atau seller itu harus hati-hati kenapa jangan sampai Anda menyebutkan atau memberikan yang namanya nomor kartu di ATM kan di ATM itu ada digitnya kan jangan memberikan informasi apapun jika Anda sudah memberikan nomor rekening ya sudah itu saja jika sellernya meminta nomor apa namanya kartu ATM habis itu meminta untuk SMS kan berifat ke 3300 itu jangan dilakukan dan jangan dituruti itu adalah aksi penipuan memang niat kita adalah Wow ada pembeli dan anda pasti langsung berpikiran positif untuk melakukan apa yang di apa ya yang diinginkan oleh seller fiktif tersebut tapi nanti ketika Anda telah memberikannya uang Anda akan hilang nah Mimin ini memiliki pengalaman tersebut baru tadi malam nih makanya hari ini Mimin buat video tentang hal tersebut agar seller jadi ceritanya Mimin tadi baru dapet yang namanya WA dari WA bisnis ini dia dan ini tadi sudah sudah Mimin kasih pin biar informasinya tidak hilang jadi hati-hati ya buat yang namanya kakak-kakak yang namanya menjual online store jadi tadi itu saya dapet WA tadi ini pertama ada fotonya disini ada foto tapi sekarang tiba-tiba tidak ada jadi dia itu setelah saya update foto dia itu WA begini saya mau order barang ini katanya lalu saya dia mengirimkan alamatnya seperti ini nah setelah mengirimkan alamat kalau ini pesan otomatis Mimin ya kak ini pesan otomatis ini juga pesan otomatis saya menjawab bisa kak lalu setelah itu kita mengirimkan cara pembayaran seperti ini nah lalu costumernya itu membalas WA kita silahkan ditotalin lalu kita mencari pengiriman dari Nganjuk ke Jogja itu yang murah yang mana ternyata kita mengabarkan yang paling murah awalnya adalah JNT kita pikir JNT yang paling murah ternyata masih ada JNE yang paling murah lalu eh customer nya itu bertanya nomor rekening Kak gitu lalu kita buatin tiket sebelumnya jadi disini ada ongkir Rp15.000 yang paling murah karena tadi JNE yang yang paling murah ya di situ kita kalau via transfer memang yang namanya mendapatkan diskon Rp4.000 jadi tinggal dikurangin ini total pembayarannya disini juga kita mencantumkan nomor rekening nama Mimin dan juga banknya nah lalu eh setelah itu ternyata ini Rp15.000 Kak yang paling murah Mimin konfirmasi nah setelah itu eh pembeli itu menjawab Oke saya transfer jadi transfer berapa gitu lalu kita jawab Rp100.000 ya Kak mohon mengirimkan struk setelah transfer dia menjawab lagi pembeli ya saya transfer lalu tiba-tiba disini ada bagian yang dihapus oleh eh customer saya disini itu saya harus memasukkan yang namanya nomor eh eh apa ya namanya ya nomor ATM yang di belakang itu nomor ATM yang di belakang itu lalu kita mohon maaf Kak nomor rekening saja yang bisa kita yang hanya bisa kita informasikan jadi via transfer nggak apa-apa Kak lalu eh customer tersebut tetap yang namanya eh mengirimkan sebuah kode kayak transfer beriva ada nomor nah sekian-sekian begitu lalu Kakak kirim SMS ke saya ke 3300 lalu Mimin itu sudah curiga mohon maaf Kak kita hanya melayani pembelian sesuai peraturan jadi kita kirim seperti ini nah tapi sayang ada beberapa yang dihapus dan Mimin belum sempat yang nama screenshot-in salah satunya adalah ini mana ya salah satunya adalah yang ini pesan dihapus yang pertama ini ada pesan dihapus yang kedua gitu nah ini dia fotonya sempat Mimin ini fotonya udah versi dihapus kalau versi belum dihapusnya seperti ini Mimin tadi udah sempat yang nama screenshot tapi sayang untuk Mimin pikir itu WA pesan dan gambarnya tidak bisa dihapus eh ternyata sudah dihapus oleh orangnya jadi ini dia kalau nomornya seperti ini meminta yang namanya pembelian online kita harus yang yang namanya menyebutkan digit ATM ataupun mengirim apa ya eh transfer brief dan lain-lain itu mohon diabaikan saja karena itu akan yang namanya berimbas modus penipuan oke sekian ya informasi dari Mimin semoga tidak ada yang yang terkena eh penipuan khususnya penjual online store yang lagi baru merangkak oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan mudah tertipu dia ya atas eh permintaan seller fitif yang kita katakan cemumun itu karena jika anda mengikutinya anda sendiri yang rugi ketika anda sudah eh memflorkan nomor rekening aja nomor rekening anda ya sudah itu saja yang anda berikan jangan mau mengikuti hal-hal yang lainnya Oke semoga tidak ada yang tertipu dengan masalah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh